Gini, ini bagi suruh rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suruh rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah karena itu, saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar apadar jujur, kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Kalau memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan, lolos dari pengawasan. Dan lebih penting lagi, jangan sampai dibiarkan terjadi. Pengawasan ketat berarti Pak ini bagi bawah selu? Karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa tiket tidak sesuai suara ada di situ. Tapi kan ini problemnya ada di masalah si rekapnya. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya catat, yang catat semua. Nilai setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya, supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi. Jangan sampai ada politik sayang anak. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya. Baru sampai sekarang jadinya. Sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Jadi buat saya itu bullshit lah ya. Tuduhan-tuduhan semacam itu operasi sayang anak itu mengada-ada. Dan saya rasa ini memang konstan bahwa ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin memang akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa. Misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan, membongkar biaya-biaya yang harus tanggung rakyat, tapi menyenangkan hati para anggota partai politik, dan seterusnya. Jadi memang ini biasa lah. Kita diserang dengan cara yang menurut saya tidak adil. Tapi nggak apa-apa, masyarakat kan bisa menilai sendiri ya. Kalaupun PSI dituduh macam-macam, misalnya memanfaatkan kekuasaan untuk lolos ke parlemen, ya saya mau bilang apa kan? Itu kan udah pendapat mereka. Ini kan sama aja dengan kayak kemarin ada banyak yang mempertanyakan kemenangan Prabowo misalnya. Ya nggak apa-apa juga ya. Kita sih oke-oke aja lah. Yang penting kaminya jujur. Kami tidak pernah melakukan manipolitik. Misalnya kan sekarang sudah terbongkar nih. Kalau nggak salah indikator yang bilang kan, menurut masyarakat manipolitik terbesar dilakukan oleh satu PDIP, kedua PKB kalau nggak salah. Ya mungkin kita perlu juga ngomongin itu ya. Itu real itu. Kalau betul-betul hasil penelitiannya itu benar, dan saya yakin benar, itu hal yang sangat penting untuk ditanggapi. Lonjakan suara dari Partai Sosialitasi Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal. Dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam. Dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3 persen walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3 persen. Dan yang cukup menarik adalah berkurangnya perlahan tapi pasti suara dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang kita ketahui selama ini selalu bisa dipastikan akan lolos dalam parliamentary threshold. Karena memang P3 adalah sebagai partai yang tertua di Indonesia juga seperti Golkar maupun PDI Perjuangan dan mempunyai sejarah yang panjang. Dan P3 sendiri tentunya mempunyai suara di seluruh pelosok Indonesia suara-suara basis-basis pemilih dari kalangan muslim. Nah ini sangat disayangkan apabila betul seperti diduga di masyarakat bahwa ada pemaksaan untuk penggelombongan suara PSI dan salah satunya dengan mengambil suara partai lain. Kami berharap ini menjadi betul-betul terus disoroti oleh masyarakat, kelompok masyarakat sipil maupun partai-partai politik lain agar tidak terjadi kecurangan yang begitu terstruktur sistematis dan masif terkait dengan penghitungan suara ini. Kita mengetahui bahkan ada dugaan di awal proses pemilu ini di mana lolosnya PSI sebagai partai peserta pemilu juga sering dipertanyakan. Kita berharap pemilu ini yang tahapannya belum selesai bisa berlangsung dengan baik walaupun memang sejak awal kita anggap pemilu ini adalah pemilu yang terburuk selama era reformasi. Saya masih tertarikan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.